Ih, aku banyak sembuh sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel aku, Ayu Silisti Kali ini aku bakalan bikin video Versus Nah, produk yang bakalan di Versusin itu adalah Aloe Vera Gel antara Nature Republic, Kecintaan Aku Dan Yuju Aloe 99% Dari The Face Shop Nah, jadi kemarin ini aku abis dari Singapura Terus, pas mau ke bandara Yang di Soekarno-Hatta itu Nature Republic aku ketahan di Bejokal atau Imigrasi Gitu, aku lupa Nah, makanya pas di Singapura, aku buru-buru cari Gantinya gitu Kebetulan pas di Dati Free Yang di airport itu, aku cuma tertarik Sama The Face Shop ini Karena dia disini tuh bacaannya 99% Dan kebetulan kalo misalnya Di Bandung, muka aku bener-bener Kering kan, jadi kalo di Jakarta Muka aku kombinasi ke Berminyak, cuma kalo lagi di Bandung Kombinasi ke kering Dan kebetulan dari beberapa temen-temen aku di Instagram Ada juga yang request untuk Diversusin gitu loh Antara di See The Face Shop ini Yang 99% Sama Nature Republic yang 92% Daripada lama-lama Pertama kita bakalan bahas adalah Packaging Packaging yang Nature Republic itu Ya kalian udah tau semua ya Aku udah taro di video aku yang pertama Nanti aku link di description box Dan juga Kalo misalnya masih kurang jelas Ada di blog aku Nanti aku juga link Di description box Jadi untuk Nature Republic Kita skip aja ya Karena aku udah nge-megang produknya ya Tadi itu karena Yang punya aku Masih di Becuka Atau imigrasi Soekarnoata Jadi aku mager banget Ngambilnya Terus Untuk yang Jeju Kayak gini dia bentuknya Dia sebenernya Nggak beda jauh sama yang Nature Republic Dia depannya kayak gini Terus belakangnya kayak gini Sama sih Intinya kayak gitu-gitu juga Tapi yang bikin bedanya itu Komod aku Dia rada lebih Tebel ininya Lebih tebel Terus Dia dateng bersama Plastik yang ada disini Nempel Yang Buat pembatas gitu loh Biar dia nggak langsung Ketutupnya gitu Produknya Which is Enak banget Cuma kadang-kadang Si pembatasnya itu Masih nempel ditutupnya Jadi sama aja Nah untuk wanginya Kalau yang Nature Republic itu Wanginya Kan aku udah Ada reviewnya gitu ya Di blog aku Nanti aku taruh di description box Linknya Biar kalian liat Reviewnya kayak gimana Wanginya Dan segala macem Nature Republic itu Wanginya bener-bener Hampir mirip sih sama dia Beda dikit mungkin Karena dia 99% Dan itu 92% Dan mungkin juga Dari alkoholnya Karena dia juga ada alkoholnya Jadi untuk kalian Kalian yang nggak cocok pakai Nature Republic karena alkohol Mungkin kalian juga kurang suka sama produk ini Karena dia juga masih mengandung alkohol Selanjutnya yang bakal kita bahas itu adalah harga Kalau misalnya ini Aku nggak tau di Indonesia berapa Cuma yang aku tau di Singapura Yang kemarin aku beli di Dati Free Yang di airportnya Itu cuma Rp 53.000 Dan aku beli ini di airport Jadi bayangin kalau misalnya ini aja Ini aja di airport Rp 53.000 Gimana ini di luar airport gitu Pasti kan ada pajak dan segala macemnya kan Sedangkan kalau Nature Republic di Indonesia Yang aku temuin itu biasanya Di atas Rp 100.000 Cuma pas kemarin di Dati Free Brand Nature Republic itu nggak ada Jadi aku belinya yang ini kan Kalau misalnya aku cari di Altea Atau di Style Korean Kira-kira Nature Republic itu harganya Rp 60.000 lah Rp 60.000 lah Atau Kalau ada diskon ya bisa turun dari itu gitu Nah kalau pengaplikasian sama Dia juga masih sama Karena dia bentuknya jar kayak gini Jadi masih sama-sama harus dicocol gitu Diambil pake tangan Lalu diaplikasiin Untuk pas pengaplikasian Kalau misalnya yang Nature Republic itu Menurut aku Lebih cepet nyarepnya Walaupun menurut orang-orang Nature Republic itu Yang paling lama banget nyarep Tapi kalau dibandingin sama si Yang The Face Shop ini Nature Republic jauh lebih cepet kering Karena dia ini thick banget Bener-bener tebel banget Bener-bener apa ya Kental banget Kalau yang Nature Republic itu kan juga kental Tapi kalau kalian pegang Itu berasa banget kayak ada airnya Cuma kalau ini tuh bener-bener gel banget Nih aku coba ambil dari sini ya Nah Dia tuh kayak gini Oke Kalau diaplikasiin tuh kayak gini Tuh bener-bener gel banget Dan keringnya tuh lama Bener-bener lama banget Karena dia tuh tebel Beda sama Nature Republic Yang kayaknya tuh tipis Dan banyakan air Jadi lebih cepet kering Nah makanya Pas aku pake ini di Jakarta Aku tuh ngerasa Ini tuh terlalu lembab buat aku Jadi ada pore-pore yang tersumbat gitu Jadi kayak bikin jerawat Cuma Jerawatnya kayak kecil-kecil gitu Lo bayi-bayi jerawat Jijik banget sih emang Tapi itu kenyataannya Nah kalau pertanyaan Bisa gak sih Aloe Vera ini tuh Dijadiin base buat makeup Kalau yang Nature Republic Itu bisa banget Bisa banget Kalian pake tipis-tipis Atau tebel-tebel pun Yang penting nunggu kering Baru jadiin base makeup Baru ditimpas sama foundation Atau BB cream Tapi kalau yang The Face Shop Jeju Alho 99% ini Kalau menurut aku Dia terlalu tebel kan Jadi kalau misalnya kalian pake buat base makeup Kalian tuh harus bener-bener berhati-hati banget Karena Dia tuh kan tebel Kalau misalnya dia bener-bener belum kering Dia bakalan ngegeser foundation kalian Dan dia tuh bakal menggumpal gitu loh Jadi kayak Pokoknya Kayak gel yang belum kering Terus kalian Coba buat gosok aja Dia bakalan keluar kayak sari-sarinya gitu Jadi masih banget keliatan tebel ini Kalau misalnya buat base makeup Padahal dia tacky banget loh rasanya Dibandingin Nature Republic Tapi dia lebih tebel Daripada Nature Republic Jadi kalau misalnya dia bener-bener belum kering Jangan sampai ditiban foundation Atau BB cream dulu Karena dia bakalan Keluar gitu sari-sarinya Nah kalau dia Aku beberapa kali makeup itu Ngerasa dia agak bikin makeup Agak melt gitu Agak melt Kalau misalnya udah siang Udah berminyak Dia agak melt gitu Tapi kalau misalnya Nature Republic Mungkin karena dia tipis Atau dia Apa ya Lebih cepet nyerep Dia bener-bener aman banget Buat makeup gitu Apalagi Aku kemarin coba pake ini Sama Maybelline Fit Me aku Maybelline Fit Me tuh melt juga Padahal kalau misalnya aku pake Nature Republic Itu bener-bener Makeupnya tuh bagus banget Jadi Maybelline Fit Me tuh Bener-bener fiat-abang banget Poreless sama matte-nya Gitu Tapi kalau misalnya kalian Ngaplikasiin dia tipis-tipis Dan bener-bener nunggu kering Baru ditiban sama foundation Dan blendingnya bener Itu bakalan bagus banget Kayak yang sekarang Ini aku cuma Tambahin bedak dikit Ini udah jam 2 lewat 51 Dan aku makeupan Dari tadi pagi banget Jam sekitaran jam 7 Jam setengah tujuan gitu Sekarang masih aman banget Aku cuma tambahin bedak dikit doang Gak aku tap lagi Foundation-nya gak aku Touch up lagi Dia masih aman banget Nah untuk efek di wajah Kalau misalnya Yang Nature Republic Itu sama sekali gak ada Ada masalah di aku Malah dia tuh Bener-bener ngebenerin Beruntusan aku Kalau misalnya Aku abis salah Pake skincare Tapi kalau misalnya Jeju aloe ini Jeju aloe ini Dia kadang-kadang bikin aku Jerawatan yang tadi aku bilang Bukan jerawatan yang gede-gede Tapi bayi-bayi jerawat gitu loh Karena kelembapan itu Bukan karena Ini gak cocok Tapi karena dia tuh terlalu lembab Itu biasanya terjadi Kalau misalnya aku Make ini tuh ketebalan Jadi aku ngekalinnya Pake ini tuh bener-bener tipis banget Walaupun itu malem Dan buat sleeping mask Tapi aku tetep pake ini tipis Dan setelah aku coba cara itu Aku gak ngerasain jerawatan itu Muncul-muncul lagi gitu Aku ngerasain malah Enak banget Bahkan ini kadang-kadang Aku ngerasa Kalau pagi-pagi aku bangun Aku ngerasa dia Rada bikin Kulit aku lebih cerah Cuma efek itu yang jelas Cuma bisa kalian dapetin Kalau misalnya kalian bener-bener Make ini rutin Dan gak putus-putus Sejauh ini efek yang Efek yang diberikan dari produk ini Sama Nature Republic itu Bener-bener hampir sama banget Cuma dia tuh lebih lembab aja gitu Jadi kalau misalnya Kulit aku lagi bener-bener kering Ya aku tambahin aja Agak tebel gitu pakenya Dan kalau misalnya baru bangun tidur Aku pake ini Ataupun aku pake Nature Republic Mereka berdua Bener-bener sama-sama bikin Pipi aku agak bouncy gitu Jadi Apa namanya Kulit-kulit keringnya tuh Gak terlalu keliatan Kayak gitu Terus Bukas-bukas jerawat yang Agak cekung itu Juga Agak keliatan naik gitu loh Jadi gak terlalu keliatan cekung Nah yang aku pelajarin dari Aloe vera itu Kalian tuh bener-bener Harus banget rajin pakenya Jadi jangan sehari pake Sehari enggak Kalau misalnya Aku liat Mereka itu Bener-bener pengen banget Dipakein setiap hari Kalau misalnya Kalian pakenya aja jarang-jarang Tapi hasilnya pengen Kelatan cepet banget Itu sih musahil banget Karena skincare itu bukan Buat itu fungsinya Nah kalau dari segi susah Atau enggak Yang didapetinnya Kalau menurut aku lebih susah Dapetin Nature Republic Ketimbang The Face Shop Karena The Face Shop ini Udah banyak banget Ada di mall-mall Yang lumayan gede gitu Kayak misalnya Di Kelapa Gading Udah ada Kalau gak salah The Face Shop Terus Kalau gak salah Pokoknya The Face Shop ini Udah hampir kesebar gitu deh Ketimbang Nature Republic Tapi kalian jangan sedih Nature Republic Katanya Bakalan ada di Kota Kasablangka Bulan Januari ini Dan kalau gak salah Udah ada juga Di Mall Puri Kalau gak salah Dari dua mall itu Kita bisa liat Kota Kasablangka Ada di sebelah mana Dan Mall Puri itu Ada di sebelah mana Jadi yang kira-kira Lebih deket ke Mall Puri Ya ke Mall Puri Kalau misalnya Lebih deket ke Kota Kasablangka Ya ke Kota Kasablangka Tapi karena sekarang Aku lagi kuliah di Bandung Jadi aku berdoa banget Semoga Nature Republic itu Cepet-cepet buka Di Bandung juga Amin Jadi kalau misalnya Aku disuruh milih ini Atau yang Nature Republic Aku masih bakalan Tetep pilih Nature Republic Dengan segala kekurangannya Yang masalah Susah didapet Atau harga juga Lebih mahal Dia masih terlalu lembak Buat aku hitungannya gitu Cuma kalau Nature Republic Itu bener-bener pas Mau dipakai tipis Mau dipakai tebal Itu bener-bener pas banget gitu Jadi kalau misalkan Yang The Face Shop ini Aku udah habis Aku pasti bakalan beli lagi Yang Nature Republic Entah yang tube Atau yang jar masih kayak gini Karena Nature Republic itu Menurut aku masih emang Gak tergantikan Yang perlu digaris bawahi Ini tuh masih cocok di aku ya Bukan berarti Kalau aku gak beli dia lagi Aku gak cocok sama dia Aku cuma lebih suka Ke Nature Republic Ketimang The Face Shop ini Untuk efek calmnya Yang Nature Republic Dapet banget efek calmnya Yang ini juga masih Dapet banget efek calmingnya Jadi mereka bener-bener sama Kalau untuk masalah calmingnya ya Untuk masalah soothingnya Juga masih sama banget Terus juga Kalau misalnya pas pagi-pagi Muka yang kita pegang Kalau kita habis pake ini Itu masih alus banget juga Ya kalau aku pake The Face Shop Dan pake Nature Republic Sama masih alus-alus juga Nah kalau untuk sisa Atau residu yang Mereka hasilkan di pagi hari Yang The Face Shop Sama yang Nature Republic Sama-sama masih meninggalkan sisa Jadi Kalau misalnya pagi-pagi Kita udu Atau kita cuci muka Masih ada banget sisanya Tapi kalau untuk efek glowing Nature Republic Masih lebih unggul ya Jadi Nature Republic itu Kalau misalnya masih dipake Pagi-pagi Atau Kesokan harinya Glowingnya tuh ada banget Cuman kalau ini Kurang glowing sih menurut aku Jadi buat kalian yang suka aloe vera Tapi kurang suka sama hasil glowingnya Kalian pasti suka sama dia Mungkin kalau kalian Kelih takarin Kalian bakal lebih suka The Face Shop Ketimang Nature Republic Oke segitu dulu video dari aku Semoga membantu Semoga kalian yang penasaran sama Gimana sih The Face Shop Kalau misalnya dibandingin sama Nature Republic Semoga menjawab pertanyaan kalian-kalian Semua yang request video ini Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax